Jadi disini dosen menjadi sumber dayanya sebagai sumber daya pembelajaran. Maka dari itu untuk memfasilitasi peserta mahasiswa kuliah yang banyak dan tersebar di berbagai daerah dirasakan perlu untuk menggunakan program peningkatan kemampuan dosen untuk menciptakan keterampilan dosen dalam pembelajaran daring yang nantinya dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan tempat kerja dan dapat diperbarui dengan cepat sesuai perkembangan impact. Sebagai contoh, yaitu membuat model materi perkelihan yang baik. Kedua, dijual, mengajar dengan baik. Dan yang ketiga, supporting students during COVID-19. Kita men-support mahasiswa peserta selama pembelajaran COVID-19 atau pembelajaran menggunakan jaringan atau diseling disebut dari. Nah, kemudian untuk isi materi webinar berikutnya, tadi ada penjelasan tentang figur dosen dalam pembelajaran daring. Dari kutipan, professional learning, pembelajaran profesional disebutkan tadi let's be a professional learning for doing online learning and teaching di mana ketika pembelajaran daring harus diselenggarakan secara penuh dari awal sampai akhir semester. Yang terjadi mahasiswa dipaksa untuk menebak-nebak atau bahkan mereka kehilangan figur seorang dosen. Tanpa penguasaan dan pengembangan keterampilan teknologi yang cukup, dosen juga bahkan kesulitan menghasilkan inovasi yang dibutuhkan mahasiswa untuk bisa mengambil keefektifan berpeliahan secara optimal lewat pembelajaran daring. Jadi, dari kutipan isi webinar menjelaskan bahwa figur dosen yang secara spesifik itu professional learning, pembelajaran profesional disebutkan tadi let's be a professional learning for doing online learning and teaching. Jadi, figur seorang dosen itu harus menarik. isinya tadi ada mempunyai variasi metode dalam menyampaikan materi yang baik sekaligus mampu menjalin interaksi sosial dengan mahasiswa kemudian terakhir mampu memberikan motivasi belajar mahasiswa Nah, mudah-mudahan tipe-tipe yang saya sebutkan tadi merupakan figur dosen yang termasuk kita di dalamnya. Pada isi webinar, pembicara menerangkan bagaimana jika figur dosen tidak terlaksuk tipe-tipe yang disebutkan tadi misalnya dosen yang berang ramah, terus tidak profesional, tidak menarik dalam menyampaikan model materinya maka tadi disampaikan agar dapat dilakukan motivasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran dari itu tergantung dari kepawayan dosen tersebut dalam memanfaatkan untuk menciptakan model pembelajaran materi yang baik Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan isi materi dari Bapak Hari B. Santoso, Faculty Development for Online Education Research ada tiga agenda poin yang beliau menjelaskan tadi yang pertama itu the lecturer's role, peranan dosen dan yang kedua promoting online learning mempromosikan pembelajaran online dan yang ketiga sharing the lesson need membagikan materi perkuliahan yang dibutuhkan baiklah, dari ketiga agenda poin tersebut yang pertama peranan dosen itu peranan dosen sebagai stakeholder dimana kompetensi peranan dosen sebagai pencapaian dalam pembelajaran dari dengan tujuan agar peserta mahasiswa dapat menerima pemahaman materi pada saat perkuliahan dari di sini dijelaskan pada isi webinar dosen berperan sebagai ahli materi atau subject matter expert untuk pengembangan keterampilan dalam pelaksanaan pembelajaran dari selain itu juga peranan dosen juga sebagai facilitator dalam proses pembelajaran baiklah, agenda yang kedua agenda poin kedua yaitu promoting online learning atau mempromosikan pembelajaran online di sini ada tiga, ada learning with understanding, belajar dengan pemahaman kedua ada pre-existing knowledge, pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan yang ketiga active learning, biat untuk belajar dan agenda poin terakhir, nomor tiga sharing the lesson need membagikan materi perkuliahan yang dibutuhkan ada tiga tujuan Bapak Hari B. Santoso sampaikan tadi tujuan yang pertamanya itu untuk mengetahui pemahaman siswa belajar kemudian setelah kita mengetahui pemahaman siswa belajar untuk dijadikan nantinya sebagai penilaian sistem belajarnya setelah ada penilaian sistem belajar yang ketiga tujuan itu untuk mengukur prestasi belajar mahasiswa dalam menciptakan pembelajaran dari tersebut baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih